PENJAKPUS Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir pagi tadi mengadu ke Komisi 3 DPR RI karena rumahnya terkena permasalahan sengketa tanah. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sempat mau melakukan eksekusi pengosongan rumah Fuad Bawazir. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI meminta PNJAKPUS tidak memaksakan pelaksanaan eksekusi. Habibur Rahman meminta putusan PNJAKPUS terkait tanah dan rumah Fuad Bawazir tidak bisa dilakukan eksekusi karena sebelumnya gugatan atas kepemilikan tanah tersebut pernah ditolak. Penggugat seharusnya tidak memiliki hak atas tanah. Sengketa ini harus diselesaikan sesuai ketetuan hukum yang berlaku. Konsen kami melawan mafia tanah. Banyak sekali perkara-perkara seperti ini, nggak jelas ujung pangkalnya. Tiba-tiba tanah yang kita tempati berpindah ke pemilikan. Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini. Sementara itu kuasa hukum korban Sri Meliani mengaku bingung dengan putusan PNJAKPUS karena penggugat yang tidak memiliki legal standing dianggap berhak atas objek tanah. Kasus ini bermula tahun 2014. Ahli waris atas nama Junta Suwardi menggugat objek tanah yang ditepati Fuad Bawazir dan mengklaim penggugat dapat membeli tanah yang sudah dimiliki tergugat. Disinyalir kasus ini adalah permainan mafia tanah yang berkonspirasi dan memainkan dengan mafia peradilan. Mereka membuat keputusan seperti ini dan ingin merampas mengambil tanah dengan cara tanpa hak, tanpa harus membayar, tanpa harus membeli tapi terkaper oleh putusan penghargaan seolah-olah ibu legal. Andri, TVR Parlemen, melaporkan.